Sekadar berbagi pengalaman aja guys Membeli printer baru dan printer bekas Gini ya guys Waktu saya beli printer baru T1100 Kira-kira sudah 5 tahun yang lalu Dan sudah berlembar-lembar kertas Paper yang tebalnya 260 gram Mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu Baru sekitar 1,5 tahun yang lalu rusak Itu pun bukan karena headnya Melainkan motherboardnya saja yang rusak Akhirnya saya putuskan beli printer bekas T1100 Dengan harga sekitar Rp 2.500.000 Dengan asumsi kalau headnya rusak Saya masih punya cadangan head yang lama Dan ternyata belum menang bulan Sudah terjadi kendala di roll kertas Dan penarik kertas dibunggui dengan head mampet Setelah itu saya putuskan lagi beli printer bekas lagi Mungkin yang tadi kurang beruntung Saya beli printer bekas yang kedua Yaitu Epson R1930 Dengan harga Rp 2.500.000 Kira-kira permasalahannya Hampir sama Penggerak head kiri kanan juga sudah mulai Aus the net printer setelah pemakaian 8 bulan Warnanya tidak tajam alias pudar Jadi kesimpulannya Mending beli printer baru Tapi lebih awet dan tahan lama Dan lebih menguntungkan Ketimbang beli printer bekas Yang setiap kerja selalu ada masalah Dan bikin pusing Sekian berbagi Pengalaman dari saya dan terima kasih